Kontribusi daya tarik wisata terhadap pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Tabanan terus bergerak naik. Itu tercemin dari data di Kantongi Badan Keuangan Daerah Tabanan bahwa realisasi pendapatan dari 3 DTW sudah mencapai Rp1.137.497.047,77 pada periode Januari-Mai tahun 2022. 3 DTW dimaksud adalah Tanah Lot Jatilui dan Kebun Raya Bedugul. Tanah Lot menjadi penyumbang PAD terbesar mencapai Rp962.124.123,19 per Mei. Selanjutnya DTW Jatilui menyumbang Rp115.157.176 pada bulan yang sama. Sementara Kebun Raya Bedugul memberikan kontribusi Rp60.215.750 per April. PAD yang disumbang DTW Tanah Lot bersumber dari realisasi pendapatan pada Januari sebesar Rp63.602.289,89, Februari Rp373.606.591,00, Maret Rp150.655.722,00, April Rp201.556.246,60, dan Mei Rp172.703.273,70, DTW Jatilui menyumbang PAD sebesar Rp115.157.176,00, Rinciannya pada Januari menyetor Rp20.143.743,00, Februari Rp25.936.822,00, Maret Rp17.011.573,00, April Rp17.363.812,00, dan Mei Rp34.701.225,00. Bisnis Bali melaporkan.